Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu Attaquu allaha haqqa duqadih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu Attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaquu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayyuhal ladhina amanu Attaquu allaha wa kulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yudhi'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyirul muslimin Ikhwani fillah wa akhawati rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang karena limpahan ni'mat dan taufiknya Kita bisa dipertemukan kembali di majlis ini Untuk melanjutkan pembahasan kitab Atau membantah syubhad-syubhad seputar bid'ah Oleh syekh ad-duktur abdul aziz bin rayis ar-rayis Hafidhullah wa ta'ala Kita masih membahas muqaddimah yang ke-8 Tentang sunnah tarqiyah Ya kita jelaskan lagi sedikit tentang sunnah tarqiyah Mungkin karena beberapa waktu yang lalu kita libur Sunnah tarqiyah adalah Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Padahal Nabi punya motivasi kuat Untuk mengerjakannya Dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW Untuk mengerjakannya Maka apabila dikerjakan oleh orang-orang setelahnya Maka berarti hukumnya Apa yang Saya ulangi Sunnah tarqiyah Namanya saja tarqiyah Yaitu meninggalkan Yaitu segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi Ditinggalkan oleh Nabi SAW Padahal Nabi punya motivasi kuat Punya alasan kuat Untuk mengerjakannya Dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW Untuk mengerjakannya Ini dua syaratnya Punya motivasi kuat Dan tidak ada penghalangnya Tapi tidak dikerjakan oleh Nabi SAW Maka apabila dikerjakan oleh manusia setelahnya Maka berarti hukumnya Bida'ah Ya berarti hukumnya bida'ah Beliau mengatakan Sebagai mana yang sudah kita sampaikan Fakama anna fi'luhu sunnah Wa gadhalika tarquhu sunnah Sebagaimana perbuatan Nabi SAW Itu disebut sunnah Ya perbuatannya Nabi itu disebut sunnah Maka demikian juga Apa yang ditinggalkan oleh Nabi Itu juga sunnah Ya saya ulangi Sebagaimana yang dikerjakan Nabi Itu disebut sunnah Maka demikian juga Yang ditinggalkan oleh Nabi Alias tidak dikerjakan oleh Nabi Maka itu juga disebut sunnah Kalau yang pertama Yang dikerjakan Nabi Itu namanya sunnah apa? Fi'liyah Naam barakallah Sedangkan yang ditinggalkan Nabi SAW Itu disebut Tarqiyah Tapi syaratnya tadi ya Yang ditinggalkan Nabi itu Kalau ada dua syarat tadi Yaitu Nabi punya motivasi alasan yang kuat Dan tidak ada penghalangnya Ya kalau anda paham Tentang konsep ini Insya Allah bisa mematahkan semua Syubhat-syubhat yang berkaitan dengan bid'ah Seperti ucapan kebanyakan orang Nabi kan gak pernah haji pakai pesawat Nabi hajinya pakai untak Berarti haji pakai pesawat itu Bid'ah katanya Nabi gak pernah pakai mikrofon Nabi gak pernah pakai handphone Dan yang lainnya Terus kemudian juga Di zaman Nabi tidak ada Al-Quran yang bentuknya Mushaf seperti sekarang Ya Nabi itu Tidak ada Mushaf Al-Quran Seperti sekarang Di zaman Nabi itu Hafalan semua Qurannya itu Dihafal semua Maka berarti Abu Bakar As-Siddiq Sebagai orang yang pertama kali Menjadikan Al-Quran Sebagai Mushaf Mengumpulkan Al-Quran Menjadi Mushaf Berarti Abu Bakar itu Berbuat bid'ah Nah ini sudah kita bantah Bahwasannya itu bukan bid'ah Karena tidak ada motivasi Dari Nabi untuk Mengumpulkan Al-Quran Di zaman beliau Meskipun beliau Tidak ada yang menghalanginya Tapi Alasannya itu gak ada Gak punya Nabi Apa motivasinya Nabi Mengumpulkan Al-Quran Di zaman beliau Lawung Qurannya masih apa Masih turun Ya kan masih ada Ayat yang dihapus Masih ada Ayat yang menghapus Kemudian juga Para sahabat Sudah hafal Al-Quran Motivasinya itu Baru ada ketika Zaman Abu Bakar As-Siddiq Gara-gara apa? Nah banyak menghafal Penghafal Para penghafal Al-Quran Yang gugur Di medan peperangan Di zaman Abu Bakar As-Siddiq Nah baru muncul motivasinya Di zaman Abu Bakar Maka apa yang dilakukan Abu Bakar Bukan Bita Baik Ini sekilas Apa yang kita pelajari Di pertemuan yang lalu Sekilas Sekedar Muroja'ah saja Nah kemudian Di halaman 62 Beliau Membawakan Dalil-dalil Yang berkaitan Dengan Sunnah Tarkiyah ini Jadi kalau dikatakan Emang ada dalilnya Sunnah Tarkiyah Oh no Oke juga khawatir Ya dalil-dalilnya Sunnah Tarkiyah Kata beliau Dalil-dalil tentang Mukaddimah yang ke-8 ini Yaitu tentang Sunnah Tarkiyah ini Itu dalilnya ada dua macam Dalil secara umum Dan dalil secara khusus Kemudian Ammal adillatul amah Ada pun dalil secara umum Dalil secara umum Dari konsep Sunnah Tarkiyah ini Adalah Yaitu semua dalil Yang sudah kita sampaikan Di pertemuan-pertemuan yang lalu Semua dalil-dalil Baik dari Al-Quran Ataupun dari hadith Tentang larangan Bida'ah Itu dalil secara umum Tentang Sunnah Tarkiyah ini Dan seterusnya Dan seterusnya Dari ayat-ayat Dan hadith-hadith Yang sudah pernah kita sampaikan Di pertemuan yang lalu Maka itu semua Kata beliau adalah Termasuk dalil umum Tentang adanya Sunnah Tarkiyah Karena kata beliau Sesungguhnya Mengerjakan Apa yang ditinggalkan Oleh Nabi Kita sekarang ini Kalau berani mengerjakan Apa yang ditinggalkan Nabi SAW Padahal Nabi punya Motivasi Untuk melakukannya Padahal tidak ada Yang menghalangi Nabi Untuk melakukannya Kalau kita berani Mengerjakannya Maka itu Ihda thun fiddin Mengada-ngada Di dalam agama Ngarang-ngarang Di dalam agama Alias Bid'ah Dalam agama Setiap itu Dalil umum Ammal adillatul khasatu Fakathiratun Ada pun dalil Yang khusus Secara spesifik Menunjukkan Tentang Sunnah Tarkiyah ini Itu sangat banyak Kata beliau Wahada ba'duha Dan yang disebutkan ini Hanya sebagiannya saja Nomor satu Rawah Muslimun Diriwayatkan oleh Imam Muslim An Ammarah Ibni Ru'aybah Dari Seorang sahabat Yang bernama Ammarah Bin Ru'aybah Dimana Ammarah Itu pernah melihat Bishir bin Marwan Sedang berkhutbah Di atas mimbar Kemudian Dia mengangkat tangannya Seperti ini Bibi-bibi yang gak lihat Seperti orang berdoa Jadi ini khutbah Jumat Ketika berdoa Khutibnya itu Mengangkat tangan Seperti ini Seperti anda berdoa Biasanya itu Menengadahkan tangan Membuka telapak tangan Ke arah langit Misalnya khutibnya Allahumma Allahumma Ufir Lilmu'minina Walmu'minat Nang mimbargun Walmuslimina Walmuslimat Al-Ahya'i Minhum Wal-amwad Anda gak tau Anda pernah lihat gak khutib Jumat Kayak gitu Sekarang ini Ada Ya mungkin Nantum Sukanya Jumatan Tempat random Mungkin Saat nemuni Mungkin dia jalan Kalau anak pribadi Sepanjang Anak hidup Gak pernah lihat Gak pernah lihat Cuman dengar-dengar Kata teman-teman Ada juga khutib-khutib Yang kalau Khutbah Jumat Ya doanya seperti ini Nah ini Peristiwa seperti ini Dilihat oleh Amarah Bin Ru'aibah Kemudian kata Amarah Bin Ru'aibah Semoga Allah Menjelekan Memperburuk Kedua tangan itu Tuh Di Dungat Noelai Ya semoga Allah Memperburuk Kedua tangannya itu Laqad ra'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ma yazidu Ala an yakula Bi yadihi Hakadha Wa asyara Bi isba'ihil Al musabaha Kata beliau Kata beliau Kemudian didoakan Sunnah Tarqiyah Nabi mampu melakukannya Dan punya motivasi kuat Orang yang berdoa Seperti ini kan Pengennya supaya Doanya lebih Dikabulkan Apakah Nabi gak pengen Doanya dikabulkan Tentu pengen Nabi punya motivasi kuat Kemudian apa yang menghalangi Nabi Untuk mengangkat tangan Seperti ini Ada yang menghalangi Nabi Oh gak mampu Nabi Pegel misalnya Nah ada yang menghalangi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka ketika dilakukan oleh orang setelahnya Berarti itu Bida'ah Makanya diingkari Oleh Amarah bin Ru'aibah Kita baca disini Wajuhu dalalah Sisi pendalilannya Dari kisah tadi Anas sahabi Amarah bin Ru'aibah Istadallah Bisunnatit Tarqiyah Fil ingkari Ala bishrin Ibni Marwan Perhatikan Amarah bin Ru'aibah tadi Seorang sahabat tadi Dia berdalil Dengan sunnah Tarqiyah Dalam mengingkari Perbuatannya Sang khotib tadi Bishir bin Marwan tadi Li'annahu Fa'ala ibadatan Lam yaf'alha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena sang khotib tadi Melakukan suatu ibadah Yang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Paham ya Sisi pendalilannya Ya Kemudian sekarang Dalil yang kedua Tentang sunnah Tarqiyah Rawas shaykhan An'anas ibn Malik Diriwayatkan oleh As-shaykhan Dua sheikh Siapa dua sheikh disini? Al-Bukhari dan muslim Jadi kalau Disebutkan Konteksnya itu hadif Maka as-shaykhan Itu adalah Imam Bukhari Dan muslim Tapi kalau konteksnya itu Siroh Sejarah Maka as-shaykhan Itu berarti siapa? Abu Bakar wa Umar Ya Seorang harus jeli Melihat istilah-istilah Seperti ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim Dari Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu Kal Anas bin Malik Menceritakan Kata beliau Datang tiga orang Ke rumah Istri Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Mereka bertanya Tiga orang ini Tentang Ibadahnya Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Kalau di dalam rumah itu Gimana ibadahnya Nabi Ketika diberitahukan Kepada tiga orang ini Maka Seakan-akan Tiga orang ini Menganggap Remeh Menganggap Bukan remeh ya Menganggap Kok biasa-biasa saja ya Apa Menganggap Bukan remeh Kalau remeh kok kayaknya Meremehkan Nabi Artinya Cegek Apa cegek Bukan kecewa Dikira Ibadahnya Nabi itu Kalau di rumah itu Wah Nabi sholat sampai Semalam suntuk Nabi sholat Atau Nabi puasa terus Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dikira itu Ibadahnya Nabi itu Kayak gitu Ternyata setelah Diberitahukan Loh kok gini Gitu Apa cegek ya Ya gitulah Heran mereka Maka tiga orang ini Kemudian mengatakan Aina nahnu Minan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dimana posisi kita Jika dibandingkan Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi telah diampuni Dosa-dosanya Yang telah lalu Dan yang akan datang Artinya Nabi sudah Dijamin surga Nah bagaimana posisi kita Kalau dibandingkan Nabi Nabi sholat kayak gitu Puasa seperti itu Wajar Sedangkan kita Yang tidak dijamin surga Ya tentu gak bisa Menyamakan dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang sudah dijamin surga Jadi istilahnya Kalau kita ini Sudah dijamin surga Kira-kira ibadah kita Gimana Antum ini misalnya Ya sudah dijamin surga Seperti Abu Bakar Umar Kira-kira gimana Ibadah kita Oh cokno biasa Mending biasa Gak ibadah belas Jamin surga Nah kayak anak-anak Sudah dijamin lulus sekolah Masih belajar kira-kira Gak mungkin Gak mungkin belajar Dan maka mereka Pola pikirnya gitu Nabi pantas Ibadahnya biasa Karena Nabi sudah dijamin surga Lah kita yang gak ada jaminan surga Ini gimana Maka kemudian Salah seorang Di antara tiga orang tadi Berkata Adapun aku Mulai sekarang Aku akan Solat malam Terus selama-lamanya Dalam riwayat yang lain Ditambahkan Dan aku tidak akan tidur Jadi Malam itu Solat terus Mulai Abis isya Sampai subuh Solat terus Tak tidur Dan itu Abadan Selamanya Aku seperti itu Melek terus Ini bukan Melek-melekan nonton bola Bukan ini Melekan untuk ibadah Ya Kemudian orang Yang kedua Mengatakan Ada pun Aku akan puasa Selama-lamanya Tiap hari Aku akan puasa Dan aku tidak akan Tidak akan Tidak berpuasa Setiap hari Puasa Dan yang ketiga Yang ketiga Mengatakan Ada pun aku Aku akan Tinggalkan Wanita-wanita Dan aku Tidak akan Menikah Selama-lamanya Alias Hidup Tabatul Tabatul ini Menjumblu Tidak mau Menikah Dalam rangka Ibadah Ya bukan Bukan Tidak menikah Dalam rangka Tidak mampu Atau Tidak menikah Dalam rangka Apa Ditolak terus Lamarane Misalnya Ini bukan Dia sengaja Tidak menikah Untuk Supaya dia Bisa fokus Ibadah Karena dia Menganggap Dengan menikah Ini akan bisa Membuat Ibadahku Jadi koncar kacir Dulu Saya sebelum Menikah itu Sebelum subuh Sudah di masjid Setelah menikah Mending subuhan Ada yang Bablas Karena Anus Mandinya Itu yang Kedinginan Maka dia Menganggap Nikah ini Bisa menyebabkan Ibadahnya Jadi Berantakan Maka Lebih baik Saya tidak menikah Jadi Gaya-gaya Seperti Biarawan-biarawan Di gereja Kan gitu Orang-orang Biarawan-biarawati Suster Yang di gereja-gereja Itu kan Gak mau menikah Mereka Biksu Mereka gak mau menikah Fokusnya Tujuannya Ibadah Ini namanya Hidup At-Tabatul Fajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kemudian Datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ilaihim Kepada mereka Fakalah Kemudian Nabi mengatakan Antumul ladhina Kultum Kada Wakada Apakah betul Kalian tadi Yang mengatakan Ini dan itu Yang satu Gak mau nikah Yang satu Puasa terus Gak mau berbuka Yang satu Solat malam terus Tidak mau tidur Amma wallahi Adapun Demi Allah Inni La'akhshakum Lillah Wa'atqakum Lahu Sesungguhnya Aku Demi Allah Adalah Manusia Yang paling Takut Di antara Kalian Kepada Allah Dan aku Orang yang Paling bertakwa Di antara Kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi ngomong Gak gini Pantas Antum Jangan niru Jangan niru Nabi Memang iya Beliau adalah Manusia Yang paling Bertakwa Kepada Allah Dan manusia Yang paling Takut Kepada Allah Tidak ada Yang Di atas Beliau Namun Meskipun Nabi Predikatnya Sebagai Manusia Yang paling Bertakwa Lakin Kata Tapi aku Aku juga Puasa Aku juga Tidak Puasa Aku juga Solat Malam Dan aku Juga Tidur Dan aku Menikahi Wanita Wanita Maka 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 Barang Siapa Yang Tidak Suka Dengan Sunnah Ku Yakni Dengan Ajaranku Ini Maka Dia Bukan Dariku Bukan Golonganku Dan Hadith Ini Juga Menunjukkan Tentang Tidak Cukup Seorang Itu Hanya Berlandaskan Niat Yang Baik Saja Kan Niatnya Baik Tiga Orang Ini Niatnya Baik Untuk Bisa Beribadah Kepada Allah Untuk Bisa Menggapai Surga Namun Karena Caranya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dicontohkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melebih Lebihkan Dengan Apa Yang Telah Diajarkan Nabi Dengan Anggapan Nabi Masuk Surga Sudah Dijamin Sedangkan Kita Tidak Masuk Surga Harus Lebih Daripada Nabi Itu Masalahnya Lebih Daripada Diingkari Perbuatan Mereka Maka Tidak Cukup Seorang Beribadah Hanya Bermodalkan Niat Yang Baik Sebagaimana Kebanyakan Orang Mengatakan Yang Penting Niat 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 Amalan Tergantung Niat Niat Sehingga Dengan Itu Mereka Melegalkan Bidah Dengan Alasan Yang Penting Niat 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 Ini Dalil Tiga Orang Sahabat Ini Niat Niat Namun Diingkari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Caranya Yang Keliru Sisi Pendalilannya Nah Tiga Orang Tadi Itu Yang Gak Mau Tidur Gak Mau Buka Puasa Gak Mau Menikah Tiga Orang Ini Tidak Menganggap Sunnah Tarkiah Sebagai Dalil Ya Karena Salah Dalam Memahami Salah Dalam Ya Salah Dalam Memahami Agama Ini Keliru Dalam Memahami Agama Ini Sehingga Mereka Menganggap Yang Tidak Dikerjakan Nabi Boleh Kita Kerjakan Nabi Memang Tidak Pernah Solat Malam Terus Tidur Memang Nabi Tidak Pernah Melakukan Itu Tapi Tidak Masalah Kalau Kita Melakukannya Padahal Mereka Ingin Melakukan Solat Malam Itu Tujuannya Adalah Untuk Supaya Mereka Mendapatkan Ampunan Dari Allah Mendapatkan Pahala Dari Allah Nabi Pengen Gak Juga Seperti Itu Iya Nabi Pengen Dapat Seperti Yang Mereka Inginkan Itu Terus Kala Kala Nabi Nabi Mau Solat Malam Semalam Suntuk Bisa Nggak Bisa Nah Mereka Tidak Melihat Sunnah Tarkiyah Disitu Sebagai Dalil Yang Puasa Juga Gitu Yang Menikah Juga Gitu Maka Diingkari Mereka Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Nabi Menjelaskan Bahwa Orang Yang Meninggalkan Sunnah Tarkiyah Dia Meninggalkan Konsep Sunnah Tarkiyah Ini Maka Dia Sama Saja Meninggalkan Sunnah Nabi Sallallahu 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 Karena Sunnah Tarkiyah Itu Termasuk Diantara Sunnah Beliau Sekarang Poin Yang Ketiga Di Halaman 63 Beliau Mengatakan Rawas Shaykhan Imam Bukhadi Dan Muslim Meriwayatkan An Mu'adha Qalat Dari Seorang Wanita Yang Bernama Mu'adha Dia Mengatakan Sa'al Tu A' Isyata Aku Pernah Bertanya Kepada A'isya Radiyallahu Tala Anha Jadi Mu'adha Ini Hidup Di Era Tabi'in Aku Pernah Bertanya Kepada A'isya Radiyallahu Tala Anha Fakultu Maka Aku Berkata Kepada A'isya Mabalul Ha'id Taqdis So'um Wala Taqdis Salah Wahai A'isya Kenapa Wanita Yang Sedang Ha'id Kok Dia Itu Mengkodok Puasanya Tapi Tidak Mengkodok Solatnya Kan Gitu kan Seorang wanita Yang haid Atau Nifas Ketika Datang Bulan Ramadan Maka Dia Puasa Atau Tidak Berpuasa Tapi Puasanya Nanti Di Apakah Dikodok Puasanya Nanti Dikodok Di hari Yang Lain Solat Yang Dia Tinggalkan Dikodok Juga Enggak Tuh Padahal Kalau Mau pakai Akal Mana Yang Lebih Tinggi Kedudukannya Solat Atau Puasa Solat Tapi Aneh Ini Kalau Orang Pakai Rasion Ngeluh Karena Dia Dia Mikir Aneh Kan Puasa Sama Solat Itu Lebih Tinggi Solat Kedudukannya Bahkan Sampai Para Ulama Khilaf Tentang Orang Yang Meninggalkan Solat Kafir Atau Tidak Tapi Kok Kenapa Ketika Wanita Yang Haid Atau Nifas Dia Mengkodok Puasanya Tapi Solat Nggak Dikodok Maka Ditanyakan Hal Ini Kepada Aisyah Radhiallahu Ta'ala Apa Ada Alasannya Alasan Logisnya Maka Aisyah Radhiallahu Ta'ala Mengatakan Apa Artinya Apakah Anti Ini Har Ria Har Ria Ini Istilah Buat Khowarij Diambil Dari Mana Apa Nama Tempatnya Haruro Nama Tempat Heskem Khowarij Haruro Itu tempat Yang pernah Didatangi oleh Siapa Didebat Khowarij Ibn Abbas Haruro Markasnya Tempat Khowarij Berkembang Bia Dan Pernah Didatangi oleh Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Berdebat Dengan Mereka Makanya Khowarij Punya Nama Nama Lain Haru Haruri Haruri Bagi Laki Haruri Bagi Perempuan Aharuri Anti Anti Haruri Ya Sis Gitu Bahasa Sekarang Maka Kata Mu'adah Tadi Lastu Biharuri Oh Bukan Aku Bukan Seorang Wanita Khowarij Kenapa Kok Ini Dikatakan Sebagai Wanita Khowarij Karena Ciri-ciri Khowarij Itu Gitu Ciri-ciri Khowarij Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Sangat Ketat Dalam Masalah Ibadah Namun Bermudah-mudahan Dalam Masalah Usul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidullah Pernah Pernah Bercerita Tentang Perbuatan Orang-orang Khowarij Dari Kalangan Daesh Dari Kalangan Isis Dimana Mereka Ketika Mengeksekusi Seseorang Seorang Wanita Pernah Dieksekusi Sama Mereka Dengan Cara Diguruk Wehernya Kemudian Setelah Mereka Mengeksekusi Mereka Itu Saling Berbeda Pendapat Tentang Apa Hukumnya Saya Memegang Rambut Wanita Yang digorok Tadi Yang dipermasalahin Apanya Nyekel Rambut Bukan Masalah Apanya Bukan Masalah Membelih Yang Dibingungi Sama dia Ini Megang Rambut Wanita Apa Hukumnya Itu Jadi Mereka Adalah Kaum Yang ketat Dalam Masalah Masalah Yang Furuk Cabang Ketat Mereka Di situ Tidak Memberikan Keluasan Sama Sekali Sedangkan Dalam Masalah Masalah Pokok Mereka Bermudah Mudahan Di situ Maka Dalam Masalah Ibadah Seperti Ini Orang Orang Khawarid Luar Biasa Mereka Orang Orang Yang Sangat Luar Biasa Ibadahnya Sampai Sampai Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Abdullah Bin Abbas Melihat Betapa Lutut Lutut Mereka Seperti Lututnya Untang Napal Mata Mata Mereka Merah Kantung Mata Mereka Membesar Wajah Mereka Penuh Depu Bahkan Ada Banyak Garis Garis Di pipinya Bekas Menangis Itu yang Dilihat Sama Abdullah Bin Abbas Dari Ibadahnya Orang Khawarid Makanya Orang Khawarid Ini Kok Ini Bau Baunya Khawarid Karena Mereka Pengen Untuk Menetapkan Wanita Kalau Lagi Haid Juga Sholat Eh Apa Juga Mengkodok Sholatnya Anda Arah Kesitu Itu Makanya Aisyah Langsung Sensornya Langsung Nyala Ini Bau Khawarid Gitu Nah Kita Ini Kalau Belajar Akhidah Itu Punya Sensor Gitu Harusnya Ketika Ada Khotib Berkhutbah Ada Ustadz Cerama Mengeluarkan Nafas Nafas Ahlil Bidah Sensor Nafas Nafas Khawarid Ada Dai Misalnya Berkhutbah Nyindir Mengkritik Pemimpin Itu Kita Bisa Murup Sensor Ini Nafas Khawarid Seperti Atau Ada Ada Ida Yang Menyimpangkan Menyelewengkan Asma Wasifat Wah Ini Nafas Nafas Mu'tazilah Nafas Nafas Asyairah Ini Ini pentingnya Belajar Akhidah Dan Manhaj Untuk Mengaktifkan Sensor Kita Untuk Mendeteksi Ucapan Ucapan Orang Untuk Kita Timbang Jangan Seperti Sebagian Orang Sensornya Mati Dimana Orang Mengucapkan Ucapan Yang Batil Dia Nggak Engah Kalau Itu Batil Ya Karena Nggak Punya Sensor Dia Ketika Dikatakan Oh Itu Tadi Khotibnya Itu Berpemahaman Khawarid Khawarid Jari Mana Saya Dengar Khotbahnya Mulai Awal Sampai Akhir Nggak Ada Itu Yang Nyelannya Loh Kok Tadi Nggak Lihat Bagaimana Sang Khotib Tadi Memprovokasi Rakyat Untuk Membenci Kepada Pemimpin Apakah Itu Salah Dia Tidak Menganggap Itu Sebagai Sebuah Kekeliruan Bahkan Menganggap Itu Sebagai Sebuah Hal Yang Luar Biasa Prestasi Karena Masyarakat Kita Itu Kalau Ada Seorang Ustaz Yang Lantang Mengkritik Pemimpin Di depan Umum Apalagi Dengan Bahasa Bahasa Pedas Sudah Diacungi Jempol Sang Ustaz Pemberani Ini Dai Yang Benar Benar Lurus Dai Yang Ini Ustaz Ini Ya Kembali Ke kisah Ini Kata Wanita Tadi Aku Bukan Wanita Aku Cuman Bertanya Saja Kok Bisa Puasa Dikotok Solat Tidak Dikotok Tolat Maka Aisyah Mengatakan Kana Yusibuna Dhalika Haid Dan Nifas Itu Juga Terjadi Pada Kami Kata Aisyah Ini Wanita Wanita Di zaman Nabi Sallallahu Wala Kata Aisyah Maka Ketika Kami Haid Atau Nifas Kami Diperintahkan Oleh Nabi Untuk Mengkodok Kuasa Tapi Kami Tidak Diperintahkan Oleh Nabi Untuk Mengkodok Solat Jadi Aisyah Mengarahkan Untuk Ikut Dalil Disini Konsepnya Naduruma Sunnah Haythudarat Kita Berputar Bersama Sunnah Kemanapun Sunnah Itu Berputar Sunnah Memerintahkan Untuk Mengerjakan Dikerjakan Sunnah Memerintahkan Untuk Dikotok Dikotok Sunnah Memerintahkan Untuk Tidak Dikotok Ya Tidak Dikotok Enggak Pernuh Kemudian Cari Cari Alasannya Kan Solat Lebih Tinggi Kedudukannya Dari Puasa Saya Kalau Gitu Mengkodok Solat Juga Justru itu menyelisihi sunnah Saya bisa tanya sama Antum Wanita yang sedang haid Maka dia tidak sholat Dan dia tidak puasa Apakah ketika itu imannya bertambah atau berkurang? Jauh lagi Wanita yang sedang haid Dia tinggalkan sholat Dia tinggalkan puasa Apakah imannya bertambah atau berkurang? Bertambah Kenapa kok bertambah? Kurang tepat Ya benar sih Cuman kalimatnya ada yang lebih tepat lagi Bukan ya benar-benar Tapi ada kalimat yang lebih tepat lagi Yang sesuai dengan akidah ahli sunnah 6 Karena konsepnya iman bertambah dengan ketaatan Yazidu bito'ah Iman bertambah dengan ketaatan Nah ketika haid Allah melarang untuk puasa Allah melarang untuk sholat Maka dia taati untuk tidak sholat Tidak puasa Berarti dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Imannya bertambah Sebaliknya Kalau ada wanita yang haid Kemudian Aku sholat aja Tetap sholat dia Ada wanita yang haid Aku tetap puasa saja Ini justru imannya berkurang atau bertambah Justru berkurang Karena dia bermaksiat Kata beliau Wajhud dalalah Dari sisi mana Pendalilan sunnah tarqiyah Dari kisah Aisyah dan wanita tadi Dari mu'adzah itu Kata beliau Aisyah berdalil Dengan Wanita-wanita di zaman nabi Tidak melakukan sholat ketika haid Tidak mengkodok sholat Ketika haid Itu meninggalkan sholat Tidak mengkodok sholat Ditinggalkan Berarti Itu Meninggalkan sunnah tarqiyah Dan perbuatan wanita-wanita tersebut Atas dasar Persetujuan dari nabi Atas dasar perintah dari nabi Untuk meninggalkannya Ya karena nabi tidak haid Bisa kita katakan Wah kan Nabi tidak pernah haid Ya kok bisa Anda katakan bahwa Itu sunnah tarqiyah Maka dijawab Ya perbuatannya Aisyah Disetujui oleh nabi Bahkan diperintahkan oleh nabi Sallallahu alihi wasallam Dalil yang keempat Rawal Bukhari An Zaid Ibn Thabit Fi kisati Jamil Quran Diriwaikan oleh Imam Al-Bukhari Dari seorang sahabat Zaid bin Thabit Radhiallahu ta'ala anhu Tentang kisah pengumpulan Al-Quran Di zaman Abu Bakar As-Sedih Wa anna Umar Ibn Al-Khattab Asyara ala Abi Bakrin Bi Jamil Quran Dan adalah Umar Ibn Al-Khattab Yang memberikan saran Kepada Abu Bakar As-Sedih Untuk mengumpulkan Al-Quran Jadi Mengumpulkan Al-Quran Menjadi mushaf Itu pertama kali Gagasannya Umar Ibn Al-Khattab Kemudian Umar Memberikan saran itu Kepada Abu Bakar As-Sedih Sebagai khalifah Tuh kalau mau memberikan saran Langsung ke khalifahnya ini Sebagaimana Umar Bukan terus Umar ngumpulkan massa Ya kemudian demo kepada Abu Bakar Gak ada ceritanya Ya gitu Umar langsung menemui Abu Bakar As-Sedih Faqalalahu Abu Bakar Ini terjadi setelah banyak Para qura Para penghafal-penghafal Al-Quran Yang gugur syahid Di perang Yamamah Melawan siapa perang Yamamah ini Siapa Musailamah Al-Khattab Ya melawan pasukannya Umusailamah Al-Khattab Banyak diantara para qura Para hufad Penghafal-penghafal Al-Quran Dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Syahid Di medan peperangan ini Maka Umar khawatir Kalau ini dibiarkan Maka kaum muslimin Akan melupakan Al-Quran Karena Al-Quran itu Masih dihafal ketika itu Belum terkumpul menjadi mushaf Maka generasi berikutnya Dihawatirkan oleh Umar Ibn Khattab Mereka tidak bisa membaca Al-Quran Tidak bisa belajar Al-Quran Karena Al-Quran Para penghafal Al-Quran Sudah semakin menipis Sudah semakin sedikit jumlahnya Faqalalahu Abu Bakar Maka setelah dikasih saran Oleh Umar kepada Abu Bakar Perhatikan ucapan Abu Bakar ini Kayfataf'alu syai'an Lam yaf'alhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dulu yang ada di pikirannya Abu Bakar Bagaimana bisa kau melakukan sesuatu Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memang Abu Bakar pertamanya menganggap itu adalah bid'ah Tuh berarti kan Mindsetnya Abu Bakar Konsepnya Abu Bakar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mengerjakannya Ya berarti itu sunnah apa namanya Sunnah Tarkiyah Maka Abu Bakar awalnya gak mau Enggak Karena itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pola pikirnya mereka Pola pikirnya Abu Bakar Namun Falamma ansyarahallahu sadra'abi bakrib Lihat Namun ketika Allah bukakan hati bagi Abu Bakar Untuk mau mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf Allah berikan taufik kepada Abu Bakar as-Siddiq Bahasanya itu bukan bid'ah Karena memang meskipun Nabi mampu untuk mengumpulkan Al-Quran Namun belum ada motivasinya Belum ada alasan yang kuat di zaman Nabi Karena Al-Quran masih turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah pun memberikan hidayah taufik kepada Abu Bakar Melampangkan hati Abu Bakar as-Siddiq Maka Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Thabit Untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf Nah Zaid bin Thabit Yang ngomong ngonobisan Jadi Abu Bakar ini sudah menyetujui Maka dia pun menyuruh Zaid bin Thabit Maka Zaid bin Thabit juga mengatakan demikian Kaifat taf'aluna syai'an Lam yaf'alhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana kalian melakukan sesuatu Yang tidak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi-lagi mindsetnya sahabat itu sunnah tarqiyah Oh jodilah kok no? Itu sudah melekat pada para sahabat Ya meskipun setelahnya baru Zaid bin Thabit pun juga menerima Bahwasannya itu bukan sebuah binah dalam agama Wajud dalilah Kata beliau Sisi pendalilannya Anna kullan min abi bakrin wa zaidin Ihtaja bisunnatit tarqiyah Dua orang tadi Baik Abu Bakar dan Zaid bin Thabit Awalnya ketika menolak pengumpulan Al-Quran menjadi mushaf Mereka menolaknya dengan berhujah menggunakan Sunnah tarqiyah Kemudian kita ringkas Nomor lima Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Wa'il Aku pernah duduk Kata Abu Wa'il Aku pernah duduk bersama Syaiba Syaiba bin Uthman Di atas kursi Di sekitar Ka'bah Maka Syaiba pun mengatakan Sungguh telah duduk di majlis ini Umar Ibu Khattab Maka Umar pun mengatakan Umar mengatakan Sungguh aku bercita-cita Cita-cita Syaan Aku bercita-cita Untuk tidak meninggalkan Emas dan perak Kecuali aku bagikan kepada kaum muslimin Aku bercita-cita Untuk tidak membiarkan ada emas dan perak Kecuali aku bagikan itu kepada kaum muslimin Maka kata Abu Wa'il Wahai Umar Sesungguhnya dua sahabatmu Tidak mengerjakan itu Siapa maksudnya dua sahabatnya Umar ini Abu Bakar dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Umar Dua sahabatmu Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar Tidak pernah mengerjakan hal itu Yakni Membagikan Emas dan perak Dinar dan dirham Dibagikan semua kepada kaum muslimin Gak pernah Nabi melakukan itu Abu Bakar juga gak pernah melakukannya Maka Umar pun mengatakan Mereka lah dua orang itu Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar Adalah dua orang yang aku teladani Yang aku ikuti mereka berdua Sisi pendalilannya dari kisah ini Umar Ibn Khattab Tidak mengerjakan Apa yang menjadi cita-citanya itu Dengan dalil Sunnah Tarkiyah Tapi angka enam Ini agak panjang Cuman gak apa-apa Cukup waktunya insya Allah Ini kisahnya masyur Cuman gak apa-apa kita baca lengkapnya Diriwayatkan oleh Ad-Darimi Ya dalam sunannya Dari Amr bin Salama Dia menceritakan Ini ceritanya Abdullah bin Mas'ud Yang berdebat Atau mengingkari Kebitahan orang-orang yang ngitung Bikir pakai Kerikil Kuna najlisu Ala babi Abdullah bin Mas'ud Qoblal Ghada Aku pernah duduk Kami maksudnya Kami pernah duduk Di dekat pintunya Abdullah bin Mas'ud Ya sebelum Isyad Qoblal Ghada Sebelum Isyad Fa'idha khoroja Masyayna ma'ahu Hilal masjid Nah ketika Abdullah bin Mas'ud Keluar dari rumahnya Kami pun Berjalan Menuju Masjid Bersama Abdullah bin Mas'ud Itu Karena Abdullah bin Mas'ud Seorang tokoh Seorang ulama Faja'ana Abu Musa Maka tiba-tiba Datang kepada kami Abu Musa Al-Ash'ari Ya datang kepada kami Abu Musa Al-Ash'ari Fa'kola Abu Musa Mengatakan Akharoja ilaikum Abu Abdirrahman Ba'adu Apakah Sudah keluar Abu Abdirrahman Maksudnya Abdullah bin Mas'ud Sudah keluar Kulnala Belum Belum keluar Masjid Masih di dalam Maksudnya Nanti kalau kita keluar Kita jalan bareng ke masjid Tapi disini Kita nunggu di depannya Pintunya Abdullah bin Mas'ud Kita sama-sama Menunggu Abdullah bin Mas'ud Keluar Tapi Beliau belum keluar Maka Abu Musa Al-Ash'ari Ikut duduk Bersama kita Menunggu Keluarnya Abdullah bin Mas'ud Nah ketika Abdullah bin Mas'ud Keluar Dari rumahnya Kumna ilaihi jami'an Kami pun berdiri Ya untuk Semuanya Menyambut Atau berjalan Bersama Abdullah bin Mas'ud Itu Maka Abu Musa Al-Ash'ari Mengatakan Kepada Abdullah bin Mas'ud Ya Aba Abdir Rahman Wahai Abu Abdir Rahman Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud Ini Ru'aytu fil masjid Amran Angkartuhu Sesungguhnya tadi Aku melihat di masjid Suatu peristiwa Yang aku ingkari Peristiwa itu Walam arah Walhamdulillah Illa khairan Ya dan Aku tidaklah Melihat Sesuatu Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kecuali Sesuatu itu Baik Kata Abdullah bin Mas'ud Apa itu gerangan Yang kau lihat Kalau kau masih hidup Kau akan melihat Peristiwa tersebut Aku melihat di masjid Ada suatu kaum Yang berhalaqah-halaqah Dengan duduk mereka Jadi mereka duduk Berhalaqah-halaqah Mereka menunggu datangnya Waktu sholat Di setiap halakah Ada seseorang Dan di tangan mereka Ada kerikil-kerikil Jadi Satu halakah dipimpin oleh Satu pemimpin Pimpinan halakahnya Dan para jamaahnya Di masing-masing halakah itu Nyekeluatu Megang batu Fayaqul Maka pemimpinnya Pemimpin halakah tadi itu Mengatakan Kabbiru mi'ah Bertakbirlah Seratus kali Allahu Akbar Allahu Akbar Fakab Fayukabbiruna mi'ah Maka jamaahnya pun Bertakbir seratus kali Dengan pakai kerikil tadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Mirip dengan yang teriak-teriak Takbir Tapi cuman sekali Tak biasanya Fayakul Hallilu mi'ah Pemimpinnya pun mengatakan Bertahlillah Seratus kali Ya Tahlil Bukan tahlilan Ya Tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Pakai kerikil itu Fayuhalliluna mi'ah Maka mereka pun Bertahlil Seratus kali Wayakul Kemudian pemimpin halakahnya tadi Mengatakan Sabbihu mi'ah Fayusabbihuna mi'atan Bertasbihlah seratus kali Maka jamaahnya pun Bertasbih seratus kali Ngitung pakai kerikil tadi Subhanallah 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 Sampai seratus Kata Abdullah bin Mas'ud Terus Ngomong apa kau Sama mereka Apa yang kau ucapkan Kepada mereka itu Aku tidak mengatakan Sesuatu apapun Kepada mereka Karena Aku menunggu Pendapatmu Dan aku menunggu Perintahmu Wahyu Abdullah bin Mas'ud Karena Abdullah bin Mas'ud Tokoh disitu Sedangkan Abu Musa Al-Assyari Pendatang Maka hendaknya Memang demikian Ini diantara adab Dan sering kita Dapati sebagian Yahwan-Yahwan ini Yang ditanya Ustadznya Sing jawab Sing jawab Jamaahnya Ustadz Apa hukumnya Ini Ini Ustadznya Ngambil nafas Sebelah Sejawab Oh gak apa-apa Hukumnya itu Boleh-boleh saja Sebelah sana Tanya lagi Ustadz bagaimana Hukumnya ini Ustadz yang mau Jawab Dijawab lagi Oh itu gak boleh Itu Ini lancang Yang ditanya Siapa Yang jawab Siapa Maka tunggu dulu Ustadznya sudah Menjawab Baru kemudian Anda bilang kepada Ustadz Ustadz mungkin Bisa ditambahkan Sisi Jawaban Dari sisi lain Begini Begini Itu bilangnya ke Ustadznya Jangan langsung Ke yang tanya Karena yang ditanya Bukan Anda Tapi yang ditanya Adalah Ustadznya Maka Abu Musa Al-Assyari Gak berani Mengingkari itu Dia tidak berani Sampai menunggu Perintah dari Abdullah bin Masud Sebagai Ulama Di tempat itu Kenapa Kau tidak Perintahkan Mereka itu Yang menghitung Maka gerikil Gerikil tadi Kenapa Tidak Kau perintahkan Mereka Untuk menghitung Dosa-dosa mereka Dan kau Jaminkan Kepada mereka Kau Kau beritahukan Kepada mereka Jaminan Bahwa Kebaikan mereka Tidak akan Allah siasiakan Kalau memang Itu baik Tidak akan Allah siasiakan Kemudian Kami pun Berjalan Dan kami Berjalan Bersama Abdullah bin Masud Sampai Akhirnya Kami Mendatangi Halakoh Halakoh tersebut Maka Abdullah bin Masud Pun berdiri Di antara Mereka Maka Abdullah bin Masud Mengatakan Apa Apa ini Yang sedang Kalian Perbuat Apa yang Sedang Kalian Lakukan Kata mereka Ya Aba Abdi Rahman Wahai Abdullah bin Masud Hassan Nauddu Bih Takbir Wat Tahlil Wat Tasbih Wahai Abdullah bin Masud Kerikil Watu Yang kami Gunakan Untuk Bertasbih Bertahlil Bertahmid Hitunglah Dosa-dosa Kalian Aku Jamin Allah Tidak Akan Menyanyiakan Kebaikan Kalian Maksudnya Allah Tidak Akan Menyanyiakan Kalau memang Itu adalah Amalan-amalan Yang soleh Allah Tidak Akan Menyanyiakan Alias Ada Pahalanya Di sisi Allah Zawajallah Waihakum Ya Umat Muhammad Kata Abdullah bin Masud Celaka Kalian Wahai Umat Muhammad Ma Asra Ahala Katakum Kok Cepet Kalian Binaza Alangkah Cepatnya Kalian Binaza Haulai Sahabatu Nabiyikum Sallallahu Alayhi Wasallam Mutawafirun Tuh Lihat Mereka Para Sahabat Nabi Kalian Masih Ada Beterbaran Di Tengah Di Tengah Tengah Kalian Ya Masih Ada Di Tengah Tengah Kalian Masih Exist Para Sahabat Nabi Ini Wahadihi Fiyabuhu Lam Tablah Wa Aniatuhu Lam Tuxar Baju Bajunya Nabi Masih Belum Usang Ya Kan Gelas Gelas Bejana Bejananya Nabi Perabotan Perabotannya Nabi Juga Masih Belum Rusak Alias Berarti Menunjukkan Nabi Masih Apa Masih Baru Saja Meninggal Masih Baru Saja Meninggalkan Kau Cepete Kalian Binasa Kau Cepete Kalian Menyimpang Demi Allah Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Kalian Cuman Punya Dua Pilihan Kata Abdullah Bin Masud Kalian Merasa Perbuatan Kalian Ini Lebih Baik Daripada Apa Yang Diajarkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Saja Gak Pernah Melakukan Zikir Seperti Kalian Ini Apakah Cara Kalian Berzikir Ini Lebih Baik Kalian Merasa Lebih Baik Lebih Mendapatkan Petunjuk Daripada Cara Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Pilihan Kedua Memang Sengoco Sengaja Kalian Membuka Pintu Pintu Kesesatan Kalu Kata Mereka Wallahi Ya Abda Abdir Rahman Ma Aratna Ilal Khair Demi Allah Wahi Abu Abdi Rahman Abdullah Bin Kecuali Kebaikan Niat Kami Baik Yang Tadi Kita Singgung Kata Abdullah Bin Mas'ud Wakam Min Muridin Lil Khairi Lan Yusibah Berapa Banyak Orang Orang Yang Menginginkan Kebaikan Punya Niat Yang Baik Namun Dia Tidak Mendapatkan Kebaikan Itu Karena Caranya Yang Salah Inna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Haddathana Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Telah Menceritakan Atau Telah Mengatakan Kepada Kita Inna Qawmana Yakra'una Al-Quran La Yujawizu Taraqiyahum Sesungguhnya Kaum Kami Ini Ada Di Antara Umat Islam Yang Membaca Al-Quran Namun Tidak Sampai Kerongkongan Mereka Orang Apa Ini Berarti Khawarij Kan Memang Beneran Kata Beliau Waimullahi Laadri La'alla Akferahum Minkum Kata Abdullah bin Masud Demi Allah Aku tidak tahu Karena Abdullah bin Masud Tidak tahu yang Ghoib Bisa jadi yang dimaksud Nabi Orang-orang yang membaca Al-Quran yang tidak Sampai kerongkongan Bisa jadi itu Di antara kalian Kemudian 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 Ditinggal Sama Abdullah bin Masud Nah Sang Perawi Kisah ini Yaitu Amr bin Salamah Menceritakan Setelah Peristiwa ini Berapa tahun kemudian Di zaman Nabi bin Abi Talib Diceritakan Demi Allah Aku melihat Kebanyakan orang-orang Yang ada di Halakoh itu Mereka ikut Berperang Bersama kami Di Perang Nahrawan Perang Nahrawan Di zaman Ali bin Abi Talib Melawan siapa? Khawarij Tuh Antum Kok bisa Gitu Antum mikir Kok bisa gitu Dari yang awalnya Bid'ah kecil Cuman apa? Ngitung-ngitung Kerikil Bertransformasi Menjadi khawarij Yang memerangi Mengkafirkan Ali bin Abi Talib Kok bisa? Demikian Bid'ah Ya Karena Imam Al-Barbahari Rahimahullah Mengatakan Wahdar sigharal muhdathat Fa'inna sigharal bidak Ta'udu Hatta tasirah kibarah Kata Imam Al-Barbahari Dalam kitabnya Syarhus Sunnah Hati-hati kalian Dengan bid'ah yang kecil Karena bid'ah yang kecil Lama-kelamaan Akan berubah Bertransformasi Menjadi bid'ah yang besar Dan sejarah Membuktikan hal itu Ya Berapa banyak orang-orang Yang dulunya Hanya terjerumus Dalam bid'ah Bid'ah yang kecil Kemudian akhirnya Bertransformasi Menjadi bid'ah yang besar Sampai detik ini Kita dapati Orang-orang Demikian Ya Dulu Di tempat kita Ada Kita kenal dengan Seorang yang punya Pemahaman Ya Dia hampir sama Pemahamannya sama kita Cuman bedanya Dia itu Sedikit Ada Nafas-nafas Khawarij dia Selebihnya sama Seperti kita Akidahnya Di atas akidah Salaf Ya Tapi gitu Ada nafas-nafas Khawarij Apalagi kalau sudah Berkaitan dengan Pemimpin Penguasa Tau Antum sekarang Jadi apa dia Itu mungkin Sudah tahun 2006-2007 2006-2007 Terakhir kali Anak Ya Masih Ngobrol sama dia Berkomunikasi sama dia Ya Sedikit perbedaan Antara kita Dengan dia Hanya masalah Menyikapi pemimpin Dia mengkafirkan Pemimpin Sedangkan kita Mendengar dan taat Kepada pemimpin Sisanya Masalah Tauhid Bahasanya Ibadah hanya Kepada Allah Tidak boleh Beribadah Kepada Allah Syirik Kalau seorang Berdoa Kepada selain Allah Tau antum Sekarang jadi apa Orangnya Jadi Sufi Sufi Kuburiyun Iya Jemaah Kita sendiri Kaget Ini Fulan Ini dulu Punya pemahaman Khawarik Sekarang Sukanya Traveller Kuburan Sukanya Traveller Kuburan Ngalap-ngalap Berkah di Kuburan-kuburan Keramat Ikut bersama Sufi-sufi Ikut bersama Habib-habib Ada kita mikir Bisa ya Ngapain Dia selama ini Tapi demikian Kita gak heran Ketika melihat Apa yang diceritakan Di dalam kisah tadi Bid'ah yang kecil Itu bisa merubah Seseorang menjadi Bid'ah yang besar Padahal itu juga Bid'ah besar itu Itu sudah Bid'ah besar itu Cuman jika dibandingkan Dengan sekarang Bukan Bid'ah lagi Yang dilakukan Tapi kesyirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Karena memang Bid'ah ini Jembatan menuju Kekufuran dan Kesyirikan Waliyahudillah Makanya jangan main-main Menganggap remeh Bid'ah yang kecil Alah kan cuman segitu Tak usad Ojo keras-keras Mengingkar ini Bid'ah kecil Diingkari Dianggap Ojo kerasi Bid'ah cuman gitu Tak saja Kok kamu ingkari Dengan Ini Abdullah bin Mas'ud Ini tadi yang dilakukan Sama Abdullah bin Mas'ud Alus tak kasar Halus ya Bagi orang sekarang Sudah ekstrim ini Abdullah bin Mas'ud Padahal enggak Hak Karena para salaf itu tahu Mereka Memandang bahwa Bid'ah yang kecil Kalau dipelihara Akan bertransformasi Menjadi Bid'ah yang besar Dan Bid'ah yang besar Akan bertransformasi Menjadi Kekufuran Dan kesyirikan Dulu Di zaman Sebelum munculnya Rafidah Awalnya itu cuman apa Mahabbatu ahli Ali Wa ahli Al-bayt Hanya Mengutamakan Kecintaan Kepada Ali bin Abi Talib Jika dibandingkan dengan Sahabat-sahabat yang lain Syiah itu awalnya gitu Lebih Mengedepankan Cinta Kepada Ali bin Abi Talib Daripada Abu Bakar Dan Umar Orang menganggap paling cuman Ya kecil Mencintai ahli Kan kita juga mencintai ahli Apa masa kaya gitu Kau dipermasalahkan Lebih mencintai ahli Dari Abu Bakar Dan Umar Kenapa kan sama-sama Masih mencintai Abu Bakar Dan Umar Cuman dia lebih cinta Kepada ahli bin Abi Talib Daripada Abu Bakar Dan Umar Tapi lihat setelah itu Jadi apa Jadi Syiah Rufidho Seperti yang kita lihat sekarang Kekufuran Kesyirikan Kebinahan Kegudangnya Segala macam Kesyirikan Khurafat ada disana Ya maka sekali lagi Jangan main-main dengan Bid'ah yang kecil Kemudian Wajihud Dalalah Sisi pendalilan Dari kisah tadi Anas sahabiyah Ibn Mas'ud Iqtamada fil ingkar Ala haula Bi anna rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ashabahu Lam yaf'alu Hadal amrah Perhatikan kisah Abdullah bin Mas'ud tadi Abdullah bin Mas'ud Mengingkari Halako-halako Zikir tadi Yang pakai kerikil itu Berdalil dengan apa Sunnatarkiyah Bahwasannya Perbuatan kalian ini Tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya Bahwa itu sunnatarkiyah Abdullah bin Mas'ud Menggunakan konsep Sunnatarkiyah Untuk mengingkari Mereka Maka perbuatan mereka Yakni yang Halako-zikir tadi Itu diantara Dua Kemungkinan Mereka menganggap Bahwa cara mereka Lebih baik Daripada caranya Rasul Atau Kemungkinan kedua Mereka sengaja Membuka pintu-pintu Kesesatan Dan kayaknya Yang kedua itu Mereka sengaja Membuka pintu-pintu Kesesatan Maka selesai Dari Membahas Dalil-dalil Tentang Berhujjah Dengan Sunnatarkiyah InsyaAllah Di pertemuan berikutnya Kita bahas Ucapan-ucapan Para ulama Yang juga sama Mereka menggunakan Sunnatarkiyah Sebagai Hujjah Sebagai Dalil Kita cukupkan Kalau ada yang mau ditanyakan Tafadol Ya ada ibu-ibu Tapi paham Ibu-ibu Gimana Bingung InsyaAllah Paham Saya kira ini Yang bisa kita sampaikan InsyaAllah Kita lanjutkan Di pertemuan yang akan datang Subhanakallahumma Wabihamdik Shadu'alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa'atuhu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.